Halo assalamualaikum sob kali ini kita akan memberikan tutorial Bagaimana caranya manfaat daun papaya ada juga daun burus kecomrang E4 dan air kita akan memberikan tutorial Bagaimana sih manfaat kandungan daun papaya dan kecomrang yuk saksikan selengkapnya hanya di Juang muda lapok official kita akan meremas daun papaya yang sudah disilapkan campurkan dengan air manfaat dari daun papaya para ikan mampu memberikan tingkat nafsu makan yang tinggi ya soalnya kita remas semua setelah tercampur dan diremas semua kita campurkan juga daun burus kecomrang cukup terima kasih 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 ketika sudah jadi maka akan jadi seperti ini kita pisahkan air yang sudah jadi oleh rambun dari daun pupaya dan daun bus kecombrang kita angkat kita sisihkan ya manfaat tersendiri dari daun kecombrang mampu mengatasi kejala stres pada ikan mungkin ikan yang habis disortir atau baru melihara atau panen saya hanya memberikan penyampaian dan penjelasan untuk sama-sama kita belajar esok setelah seperti ini campurkan sedikit E4 secukupnya aja secukupnya saja oke cukup manfaat pada E4 sebenarnya bukan untuk jamu pada ikan ya tapi menetralisir air dari ramuan daun kecombrang daun pupaya manfaatnya mampu menetapkan sumatan A ikan salah satunya ikan natal daun pupaya mengandung set beracun yang mampu membunuh bakteri dan tidak berbahaya kepada ikan ataupun peliharaan kalian Nah setelah jadi seperti ini Mari kita saksikan tutorial bagaimana cara memberikannya ya pada ikan di kolam maupun di empang yuk saksikan sob lanjutnya yuk cara pemberiannya kita takar menjadi empat bagian seperti ini oke karena kita merekam sendiri jadi manfaat maafkan jika ada kesalahan ya sob nah caranya cukup seperti ini karena kolam empang kita ada empat ikan ini umuran dua bulan ukuran 57 memberikan seperti ini kalau baik itu pada pagi hari sebelum jam 7 supaya tidak terkena sinar matahari karena ketika kena sinar matahari ataupun misalkan di sore hari sudah tidak berpengaruh ya jika seperti ini mengenai sinar matahari maka bakteri yang terkandung akan cepat pudar makanya kita berikan di pagi hari supaya ketika siang hari sudah terkena sinar matahari pun tidak jadi masalah oke mungkin tutorialnya seperti itu silahkan kalian untuk dicoba dan saksikan sendiri manfaatnya alhamdulillah ikan-ikan disini tingkat kematian 0.5% jika kalian tidak percaya dengan apa yang saya bicarakan dan datang saja ke kolam ikan sanjoyo berdapatan di desa sukanang karadu sunadi mulia thank you terima kasih jangan lupa like subscribe dan bagikan ya sob thank you saksikan video selengkapnya tentang seputar dunia perikanan dan perayaman selamat menikmati selamat menikmati